musim penghujan musim penghujan memang menjadi berkah bagi sebagian besar petani pada umumnya ya karena ketersediaan air untuk tanaman yang dibudidayakan itu demikian melimpah namun di sisi lain kita sebagai pecinta tanaman hias atau yang sedang merawat tanaman hias khususnya tanaman hias aglonema limpahan air hujan justru menjadi problem tersendiri dimana akan mudah hadir gangguan-gangguan semacam jamur, serangga, hama dan kemudian media semakin asam yang bisa mengakibatkan tanaman menjadi rusak bahkan mati mengapa demikian? karena memang secara alami ya untuk air hujan ini mengandung asam dan ternyata ketika mengenai tubuh tanaman akan mengandung lilin yang melapisi bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, hingga kemudian tunas-tunas yang ada sehingga ketika kita memupuk, menyemprot justru yang terkena itu adalah lilinnya bukan bagian tanamannya sehingga inilah yang menjadi faktor kenapa ketika di musim hujan kita sering memupuk dan kemudian tanaman kita ternyata tidak tumbuh malah justru rusak salah satunya adalah lapisan lilin yang menutupi bagian tanaman selain bahwa ternyata memang kondisi media tanam berubah menjadi asam yang bisa mengakibatkan tanah menjadi sulit menyediakan unsur hara pada tanaman aglonima itu sendiri kita fokuskan untuk kita yang sedang merawat tanaman hias aglonima bagaimana kita meminimalisir dampak buruk ketika terjadi hujan yang lebat atau bagi kita yang merawat tanaman hias aglonima ini di area yang mudah terkena percikan atau buyuran langsung oleh air hujan inilah beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak hadirnya kelimpahan air hujan yang bisa merusak tanaman aglonima kita yang pertama mumpung ini belum hujan ya karena di tahun ini 2023 ini di bulan November belum turun hujan segeralah ganti media media tanam diganti dengan yang lebih poros dan menambah komponen media yang bersifat arang seperti arang segam arang kayu yang aktif karena sifatnya arang ini bisa meminimalisir munculnya bakteri dan jamur di dalam media selain tentunya bahwa media tanam kita harus benar-benar poros sehingga ketika terjadi guyuran air hujan tidak terjadi genangan air pada media tanam yang bisa mengakibatkan tanah mudah masam tadi kemudian trik yang bisa dilakukan adalah kita menyiram sepagi mungkin jadi yang biasanya kita menyiram tanaman kita ini sebelum jam 9 dan ketika hujan turun kita usahakan menyiramnya itu sebelum jam 8 atau sepagi mungkin sebelum matahari keluar ya ini dimaksudkan agar terjadi pergantian air kita menyiram dengan air biasa dan menghilangkan air hujan yang menempel pada media tanam yang sebelumnya terkena air hujan jadi air yang kita semprotkan bisa melarutkan mineral asam pada air hujan di media tanam tersebut dan dilakukan pada pagi hari kalau setiap hari hujan ya mau tidak mau kita siram setiap hari juga di pagi hari kemudian masih terkait dengan media tanam untuk media tanam yang asam ya karena terkena air hujan yang mengandung asam tadi bisa dicampur dengan menggunakan kapur pertanian atau biasa dikenal dengan kapur dolomit sahabat bisa melakukan pencampuran dolomit ini ini kedalam media ya sekitar 1 genggaman tangan cukup untuk 1 set media tanam ya sekitar 20-25 kg karung gitu ya jadi cukup 1 genggaman tangan saja itu sudah mengurangi keasaman media tanam kemudian terkait dengan tanamannya maka kita juga rajin untuk memberikan obat obat pesticida fungisida untuk menghilangkan ada serangga ada ulat kemudian hama tanah juga demikian kita kasih furadan misalnya kemudian kita juga memberikan obat fungisida untuk mencegah hadirnya jamur yang mudah sekali tumbuh di musim hujan kalau biasanya mungkin dalam setiap bulan kita memberikan 4 kali atau artinya dalam seminggu sekali kita menyemprotkan obat hama ini maka untuk musim penghujan paling tidak 2 kali menyemprotkan obat hama dan fungisida kemudian langkah yang terakhir adalah kita buatkan kandang atau greenhouse ya yang bisa menutupi atau mencegah percikan-percikan air hujan masuk ke dalam media tanam atau cukup membuat atap memakai plastik UV itu sudah cukup baik sahabat semuanya itulah beberapa hal yang perlu kita lakukan agar tanaman hias aglunima ini tetap sehat meskipun hujan turun dengan lebatnya yang mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa terus pantau channel kita ini untuk informasi yang bermanfaat selanjutnya terima kasih selamat menikmati